Intro Info banjir hari ini, kawasan Simpang 5 Boyolali sempat banjir setelah diguyur hujan lebat pada Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022, sore. Bahkan, banjir sempat membuat salah satu mobil pengendara yang melintas mogok, warga sekitar yang bernama Budi, 41 tahun, mengatakan, benar banjir terjadi di kawasan tersebut. Dia menjelaskan bahwa air baru surut setelah Damkar Boyolali turun ke lokasi. Budi menjelaskan, Damkar tiba di lokasi berselang 30 menit setelah banjir. Dia menambahkan sekitar 3 mobil diterjunkan untuk menyedot air yang menggenangi sebagian jalan di Simpang 5 Boyolali. Selain itu banjir di Boyolali juga merusak bangunan SMA Negeri 1 kemusuh Boyolali mengalami kerusakan akibat diterjang banjir sore tadi. Arus banjir yang kencang menjebol pagar dan dinding ruang gudang sekolah tersebut. Joko menyebut air juga masuk ke sejumlah ruang kelas dan laboratorium. Peristiwa itu terjadi saat hujan lebat mulai mengguyur wilayah Boyolali utara itu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu guru setempat Jumiko, dan Umar, masih berada di sekolah yang berlokasi di desa Kleor, kecamatan Kemusu. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara bangunan roboh dari bagian belakang sekolah pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Joko bercerita kedua guru tersebut bergegas memeriksa sumber suara tersebut. Ternyata air sudah mengalir deras masuk ke kompleks SMA N1 kemusuh. Joko mengatakan pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke Pemkap Boyolali. Terima kasih telah menonton!